Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Apa kabar, semoga semua Selamat malam, selamat malam, selamat malam Alhamdulillah, buka puasa Hari 29 Buka puasa buka cerita Sama cerita apa, gak tau, masih mikir Ayo, buka puasa Saya bakso, ini ditraktir Oleh Gus Yai dan Pak Pus, Pak Kepala Sekolah Ya kan dua-duanya saya sebut Seperti inilah candahan-candahan kami Panjang-candahan di Tempat kerja Tidak ada serius-seriusnya Hureto Tidak ada sih seriusnya ketika lagi rapat Di dalam rapat pun Pak Pus juga sering bercanda-bercanda Tenang aja Jadi semuanya masih bisa dikondisikan Selalu bisa dikondisikan untuk Santai Sesuatu yang serius Tidak harus selalu dibahas secara serius Secara santai malah lebih kenal Bukan begitu Gus Yai Itu dehman yang Khas Khas itu sebagai tanda setuju Beliau tuh kalau lagi gak setuju Malah senyum-senyum gitu Tapi lalu dehman itu pasti setuju Saya kebiasaan kalau makan bakso Setelah saya cuil-cuil begini Saya campur-campur begitu Mau nak Saya akan deh Mau deh di sini nak Ini bukalan buku Oh nge gitu deh Gitu deh om aku juga Bismillahirrahmanirrahim Monggo Buka ya Enak saus potolan ya Tempat untuk buka cerita hari ini berbeda Jelas karena kami sedang ada di tempat kagia Untuk melaksanakan satu tugas penting Tugas kemanusiaan Tugas yang berhubungan dengan tele Apakah itu makanan Gak apa-apa Memang itulah cara kami untuk bisa terus menyambung Tali persaudaraan dengan semua Terabat yang ada di lembaga ini Masuk beberapa hari harus jalan-jalan Lumayan selain dapat angin segar Juga dapat banyak hiburan di luar sana Dan dapat banyak saudara baru kenalan banget Itu yang tidak kalah penting Dari apa yang kami bawa hari ini Dari apa yang kami bawa hari ini Loh ronok ronok bagus Saya ada kayaknya loh Ini loh sederoy lu Yang benerai lu pak bro 14 dong Tapi tahun lalu dikasih ibu Ini sepiring penuh Apa ya gimana Mereka tumpuk 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 Yaduk aduk Yaduk Yadilah hidangan buka puasa hari ini Buka puasa buka cerita Tidak terasa Tinggal satu hari puasa Sekarang akan datang lebaran Situasi di jalan tadi ya Situasi di jalan raya menjelang lebaran rame tentu saja, dan perlu hati-hati tentu saja, karena kehati-hatian selalu menjadi kunci keselamatan secara manusia, kehati-hatian secara manusia selalu menjadi kunci keselamatan. Tapi namanya manusia, aku nggak podong. Menasih sabaran, menasih nggak sabaran, manusia bikin ke susu, tidak melihat kondisi jalan seperti apa untuk dibuat ke susu. Akhirnya ada yang saling memaki, ada yang saling misu, padahal ditelusuri ya podong salahnya. Makanya dalam perjalanan tadi kami santai-santai saja, melihat kondisi jalan raya sepadat itu, jadi tidak memungkinkan untuk bergegas, untuk terburu-buru, ikuti alur saja. Ya, tiba-tiba ini sampai rumah. Memang agak lama, karena memang pengguna jalan berlimpah uang beberapa keliripat dibanding hari-hari biasa. Salam. Salam. Bu, Afin kan lewis mari buka kan ngeternih tas naik ini sekolah ini, ngarepi Kak Soleh. Ya, kita sekolah ini. Kita nanti pun deh. Ya, muka lewis mari buka kan ngeternih tas pun naik ini, ngarepi Kak Soleh. Saya selalu berdoa, semoga siapapun yang sudah dalam perjalanan ke rumah, perjalanan mudik menuju kamu ke alaman, bertemu dengan keluarga tercinta, semua selamat baik-baik saja sampai di rumah tidak ada halangan apapun. Dan bisa menikmati lebaran benar-benar dengan penuh sukacita bersama keluarga. Apalagi keluarga yang sudah lama tidak diketemui, sekarang saatnya, saat yang penting untuk bisa kembali kangen-kangenan. Untuk saudara-saudara kesemua yang tidak sempat mudik karena sesuatu hal, mudah-mudahan juga tetap berbahagia di tempatnya dan menerima segala sesuatunya dengan lapang daya. Bahwa memang itulah perjalanan hidup saudara-saudara. Untuk siapapun, kangen-kangen yang sedang terbaring sakit di rumah, maupun di rumah sakit, ya, saya tidak bisa banyak berkata-kata. Tentu saja cepat sembuh. Kalaupun harus menjalani kegembiraan di tempat yang berbeda, ya kembali itu mungkin jalannya. Itu saja. Sekaligus Rakuen mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahirin batin. Kalau ada ucapan-ucapan yang saya selama ini mungkin tidak berkenan. Karena saya sering sekali ceplas-ceplos ketika menyampaikan gagasan lewat media ini. Tentu tidak bersengaja untuk melukai hati kawan-kawan semua. Saya ingin bahwa apapun yang saya hadirkan, semoga bisa menghibur. Sekiranya memang ada gunanya, ada manfaatnya, Alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya, sebagai semacam tali penyambung silaturahmi saja, antara saya dengan konyak. Cukup itu saja. Sekali lagi, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahirin batin. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.